Intro Liverpool jadi klub Eropa dengan penjualan jersey terlaris di dunia. Penjualan jersey merupakan salah satu pemasukan menjanjikan setiap klub sepak bola. Sejumlah tim papan atas Eropa berhasil menjual banyak jersey sepanjang musim 2022-2023 kemarin. Jersey menjadi salah satu identitas sebuah klub ketika bertanding di lapangan. Kini, klub berlomba-lomba membuat jersey dengan desain yang sangat menarik. Selama ini jersey memang tidak berdampak langsung pada performa tim di lapangan, namun tidak ada tim di dunia ini yang ingin bertanding dengan jersey yang buruk. Sebagian besar pendapatan klub sepak bola didapat dari penjualan jersey. Klub-klub papan atas Eropa biasanya bisa menjual jersey yang cukup banyak setiap musimnya. Liverpool menjadi klub dengan penjualan jersey terbanyak di Eropa. Diketahui tim asuhan Jurgen Klopp tersebut bisa menjual jersey sebanyak 1,8 juta jersey. Meski jersinya laku di pasaran, Liverpool tampil sangat mengecewakan pada musim lalu. The Reds hanya mampu finish di peringkat kelima pada ajang Premier League. Selain itu, Liverpool gagal mencapai final di FA Cup, Carabao Cup, dan Liga Champions. Namun, mereka mampu menjadi juara Community Shield setelah mengalahkan Manchester City. Prediksi Sheffield United vs Liverpool Sheffield United akan menjambu Liverpool di Bromo Lane pada pekan ke-15 Premier League 2023-2024. Pertandingan Sheffield vs Liverpool ini akan kick-off Kamis 7 Desember 2023 jam 2 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Sheffield baru menang sekali di Premier League musim ini dan sekarang masih terdampar di posisi paling bawah. Sebaliknya, Liverpool baru meraih kemenangan ke-9 untuk mempersolid posisi mereka di papan atas. Akhir pekan kemarin, Sheffield kalah di markas Burnley dengan skor telak. Kehilangan Oliver McBurney yang mendapatkan kartu kuning ke-2 di separuh laga, Sheffield kalah 0-5. Sementara itu, Liverpool memenangi sebuah laga sengit kontra Fulham di Anfield. Liverpool sempat tertinggal 2-3 sebelum akhirnya menang 4-3. Alexis McAllister, Wattaro Endo, dan Trent Alexander-Arnold masing-masing mencetak satu gol. Liverpool sangat kuat di kandang, namun Liverpool sedikit meragukan saat main tandang. Dalam empat laga tandang terakhir di Premier League, Liverpool selalu gagal memetik tiga poin. Mereka kalah dari Tottenham, kemudian imbang dengan Brighton, Luton Town, dan Manchester City. Bisakah Liverpool memutus tren negatif di luar kandang itu saat menghadapi Sheffield nanti? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Waduh, Simon Hooper pimpin laga Sheffield United vs Liverpool. Nama wasit kontroversial yang ini Simon Hooper akan menjadi pengadili laga Liga Inggris Sheffield United vs Liverpool. Dalam laga nanti, kemenangan menjadi tujuan Liverpool guna memangkas jarak dengan pembunca klatsemen Arsenal. Meski diprediksi akan mendapatkan perlawanan sengit dari Sheffield United, cobaan terbesar Liverpool datang dari sang wasit. Diketahui wasit yang akan memimpin laga nanti ialah Simon Hooper. Ia adalah wasit yang sama yang memimpin laga Tottenham Hotspur vs Liverpool dan menganulir gol Luis Dias. Selain itu, Simon Hooper juga menjadi bulan-bulanan pemain Manchester City di laga melawan Tottenham Hotspur. Salah satu pemain Manchester City, Yanni Erling Haaland bahkan menyampaikan protes keras kepada Simon Hooper. Liverpool punya kartu as amankan Florian Wirtz Tidak dapat dipungkiri, Florian Wirtz adalah salah satu komoditi terpanas yang jelang dibukanya bursa transfer musim dingin Januari mendatang. Pemain Baron Leverkusen tersebut sejauh ini telah membuat klub-klub raksasa Eropa tergila-gila untuk meminangnya. Beberapa di antaranya adalah Liverpool, Manchester United, dan Barcelona. Sejauh ini Barcelona disebut sebagai klub terdepan untuk mengamankan Florian Wirtz. Hal ini dikarenakan sang pemain merupakan penggemar berat, blaugrana. Namun Barcelona terbentur dengan harga Florian Wirtz yang begitu tinggi, pelaman transfer market menyebut jika harga pasar sang pemain saat ini adalah 85 juta euro. Kondisi ini membuat predikat klub terdepan mendapatkan Florian Wirtz beralih ke Liverpool. Air Nasional bahkan menyebut jika klub raksasa Liga Inggris tersebut telah memiliki kartu as untuk memikat sang pemain. Diketahui pelatih Liverpool saat ini jurgan klub berasal dari Jerman. Hal ini tentunya sangat membantu bagi Florian Wirtz yang hanya pernah merasakan atmosfer Bundesliga dalam proses adaptasi. Liverpool siap sapu bersih semua laga di bulan Desember dan Januari Gelandang Liverpool Alexis McAllister mengatakan The Reds berniat untuk menyapu bersih semua laga mereka di bulan Desember 2023 dan Januari 2024. Di bulan Desember ini mereka harus menjalani 9 pertandingan di semua ajang kompetisi. Dua di antaranya adalah laga berat melawan Arsenal dan Manchester United di Pentas Premier League. Di bulan Januari 2024, Liverpool untungnya akan melakoni tiga laga saja. Namun dua di antaranya adalah laga berat melawan Newcastle di Liga dan Arsenal di FA Cup. Jadwal Desember ini jelas sangat berat bagi Liverpool. Akan sulit bagi The Reds untuk menjaga kebugaran para pemainnya. Parahnya lagi, sekarang ini mereka kehilangan sejumlah pemain karena cedera seperti Alisson, Diogo Jota, dan Joel Matip. Meski demikian, Alexis McAllister menegaskan Liverpool bakal mencoba menyapu bersih semua laga di bulan-bulan tersebut. Kami tahu bahwa Desember dan Januari adalah dua bulan yang sangat penting untuk melihat posisi kami saat ini. Kami ingin berjuang. Tegasnya pada laman resmi Liverpool, kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan itulah yang akan kami coba. Seru McAllister Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!